Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari melaksanakan rapat dengar pendapat terkait permasalahan pesangon karyawan dan ganti rugi kekurangan gaji 28 karyawan yang telah kena pemutusan hubungan kerja. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kendari, Laode Lawama mengatakan, perusahaan yang telah melakukan PHK merupakan perusahaan yang kerap diadukan kepada Dewan. Sehingga DPRD Kota Kendari berharap Dinas Tenaga Kerja dapat memberikan sanksi kepada perusahaan. Dalam hal ini, PT. Aneka Bangunan Cipta dan mencari tahu akar permasalahannya. Ini saya melihat memang perusahaan ini Aneka Bangunan Cipta. Ini saya lihat sudah berkali-kali teman-teman setelah melakukan RFP di sini mengenai masalah pemutusan hubungan kerja. Jadi yang kita berikan tadi mengenai masalah, apa namanya, pemutusan hubungan kerja. Jadi yang bekerja di perusahaan PT. Aneka Bangunan Cipta dan menulang. Kita melihat hasil RDP tadi yang diadukan oleh teman-teman dari lesen itu. Kita melihat kondisinya bahwa pihak perusahaan ini, ya saya anggap ya kategori pengusaha nakal. Koordinator Lembaga Masyarakat Buruh, Iksan mengungkapkan, tuntutan berupa penerimaan pesangon dari perusahaan dapat direalisasikan oleh pihak perusahaan. Pertama itu masalah penerimaan kerjaan. Pertama itu masalah penerimaan kerjaan hari ini kan, itu apalagi masalah upah, itu kan ada aturannya sesuai dengan terbuk yang ada. Cuman kebanyakan itu, apa namanya, perusahaan-perusahaan menenang, tidak mengikuti daripada aturan yang ada. Yang pertama misalkan upah. Kepala itu selalu diberikan kepada pekerja di bawah standar UMK. Karena kita ada di Kota Kendari, maka standar UMK yang ada yang kita harus ikuti. Nah, salah satunya itu, contohnya yang sekarang kita tadi, kita sudah menikuti tadi, di PT Aneka Bangunan Cipta. Nah, seperti kita ketahui tadi, Aneka Bangunan Cipta ini dipimpin oleh Pak Kimber. Pak Kimber itu orang yang baik, tetapi staff-staffnya ini yang nakal. Nah, mudah-mudahan ini melalui media ini bisa tersiap. Saya yakin pasti akan menggaung di kalangan tenaga kerja. Melalui rapat dengar pendapat itu juga, diharap dapat memberikan efek jerak kepada perusahaan-perusahaan nakal di Kota Kendari. Dari Kendari, tim Liputan Sultra TV melaporkan. Menurut efek jerak kepada kelapa-kelapa usaha lainnya, yang notabene-nya telah melanggar daripada aturan. Dijumpa.